Sampai jumpa di video selanjutnya Wadron udara tersebut akan melaksanakan latihan militer di langit Aceh dengan misi Cakra dan Kilat-19 yang berlangsung 26 Februari hingga 2 Maret 2019 mendatang Latihan ini bertujuan untuk pengamanan wilayah udara nasional terutama di wilayah barat Indonesia serta menjalin koordinasi yang lebih baik bagi tim udara dalam menjaga keutuhan NKRI Ancaman-ancaman udara selalu ada karena wilayah udara kita sangat luas namun selalu dapat kita deteksi dengan baik dan beberapa waktu lalu mungkin masih segar dalam ingatan kalian Dekat-dekat sekalian di Batam ada pelanggaran pesawat dari Ethiopia dan kita paksa mendarat ke Batam Leluan pelakunya ada di samping saya, dia yang melaksanakan pos don dan pesawat F-16 di Batam Kami disini membawa 4 pesawat F-16 tipe CD dari Sekarun Udara-16 Planut Terus Menunggu yang dilupakan baru Ini adalah pesawat canggih, pesawat tempur sergap Kemudian pesawat yang menjadi ujung tombak dari Angkatan Udara Pesawat F-16 sendiri mempunyai kemampuan multi-roll baik itu untuk air-to-air ataupun air-to-surface atau untuk serang permukaan Ada beberapa rudal maupun bom yang bisa dibawa oleh pesawat ini Untuk kegiatan air-to-air sendiri bisa membawa rudal M9 Sidewinder Kemudian bisa juga membawa MRM untuk medium yang spesialnya Sedangkan untuk air-to-ground bisa membawa rudal Maverick ataupun bom jenis MK-series dan pesenjata lainnya yang akan kita upgrade Kalau untuk kecepatannya berapa nih Pak? Kecepatan maksimal adalah mah 2,03 atau 2 kali kecepatan suara Mungkin dalam kilometer sekitar 2.400 km per jam Kecepatan maksimal Selain itu kegiatan ini juga diisi dengan open base pada 2 hingga 3 Maret 2019 di Lanut Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Di mana masyarakat umum dipersilakan untuk melihat alutista Angkatan Udara secara dekat Selamat menikmati! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton